Halo netizen, apa kabar setelah lama gak nge-review parfum mungkin hampir 2 tahun akhirnya sekarang saya hadir buat ngobrol bareng sama kamu di Youtube saya kali ini dan di tangan saya sudah ada Suave Elixir ini merupakan clone dari Sauvage Elixir by Christian Dior yang botolnya itu mengingatkan saya terhadap Christian Dior Sauvage yang EDT, EDP dan juga yang parfum mirip sekali, 11-12 tapi warnanya itu memang mirip sama yang Elixir sih ya cuma bedanya untuk yang Christian Dior ini menggunakan magnetic cap, sedangkan yang ini gak pakai magnetic cap untuk botolnya juga, eh botolnya, kotaknya maksudnya itu mirip sekali seperti kotak aslinya iya gak? iya kan? Suave Elixir ini sendiri kalau kamu udah baca di berbagai macam platform yang menginformasikan bahwa Sauvage Elixir itu mungkin bisa dibilang lebih dari 85% berbeda dari parfum pendahulunya Sauvage, beda banget ini lebih mirip ke parfum yang kelasik lebih gelap, lebih pahit, dan juga lebih dewasa untuk komposisi dari top notesnya itu ada nutmeg, cinnamon, cardamom, dan grapefruit alias ada pala, ada kayu manis, ada kardamom, dan juga grapefruit grapefruit apa ya? jeruk kali ya itu mengingatkan saya terhadap slightly wangi dari nasi kebuli nasinya orang Arab di middle notes ada lavender, dan di best notesnya, nah ini ada wangi kayu-kayuan berbeda dengan top notesnya yang wangi rempah untuk best notes itu wanginya lebih ke woody ada licorice, sandalwood, alias kayu cendana, ada amber, patchouli, dan juga hetion vetiver bagaimana SPL dari Sauvage Elixir ini? menurut saya si Yasnya itu meninggalkan jejak wangi yang lumayan oke karena saya mencium sendiri wangi badan saya ketika pakai parfum ini sega, semi-gadun gitu jadi kalau umur kamu 25 tahun kebawah mending jangan pakai, kecuali emang muka kamu boros oke? dan kemudian untuk projectionnya itu bisa menjangkau beberapa meter dari sekitaran kamu kecuali panas-panasan, ini mungkin bisa membuat kamu sedikit cloying walaupun ada slightly wangi fresh dari grapefruitnya yang membuat parfum ini ada seger-seger dan manisnya juga dan kalau di dalam ruangan, this is project really well dan untuk longevity-nya, karena saya buat review ini dan juga belinya pas musim humid alias musim hujan yang nggak jadi kayak gitu jadi produksi keringat dan juga minyak di badan saya itu membantu untuk meng-exaggerating dari wangi ini jadi wanginya cukup tahan lama sih menurut saya dari pagi sampai sore masih kecium walaupun nggak yang potent banget dan nggak ganggu banget menurut saya very-very safe sih but not really my cup of tea karena untuk karakter wanginya, kenapa saya nggak pengen beli parfum yang original salvas elixirnya, karena ini bisa mendeskripsikan bahwa saya ini merupakan gadun-gadun kaya raya atau mungkin kakek-kakek ningret gitu ya padahal bukan, saya masih budak korporat yang bisa mensedus atau menggoda orang-orang sekitarnya tanpa mengeluarkan kata-kata hanya dengan wangian aja gitu wanginya enak sih and you cannot go wrong dengan harga 200 ribuan kamu bisa jadiin parfum indik signal terus sense kamu tiap hari, sehari-hari dan nggak offensive sama sekali jadi apakah kamu berminat? kalau iya langsung aja disikat karena untuk harga 200 ribuan dengan wangi yang harganya 3 jutaan sih menurut aku menurut gue oke banget sih gitu itu doang mungkin yang bisa gue ceritain tentang parfum ini dan kalau kamu pengen cari pembanding wanginya kaya gimana mirip kaya drakarnoir atau bacaannya tuh drakarnoir kemudian masih satu keluarga bareng sama kuros ifsalurong ini atau mirip-mirip juga kata lapidus yang full home tapi ini wanginya keras banget lebih poten atau bisa dibilang versi lebih gelapnya dari Versace Dylan Blue ini hmm kalau ini manis banget sih tapi kalau yang suave elixir ini lebih kepahit agak sedikit wangi jamu-jamu dan rempah-rempah Arab seperti itu bisa ngebayangin nggak wanginya kaya gimana? enak sih dewasa untuk orang-orang yang lebih suka apa ya karakter serius kaya begitu ya udah itu doang mungkin yang bisa saya ceritakan tentang suave elixir ini mungkin nanti saya cerita lagi tentang parfum-parum yang lainnya yang udah banyak banget saya beli tapi masih belum diceritain karena masih belum punya waktu buat bikin video review parfum udah udah ya 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 ya